Ya Nabi, salam alaika ya Dedeh Rosidah atau lebih dikenal sebagai Mamah Dedeh sedang diselimuti kebahagiaan. Di usianya ke-68, mendakwah dengan gaya bicara ceplas-ceplos di karuniai cucu. Ter tanggung-tanggung, Mamah Dedeh mendapat cucu kembar 3, melengkapi 9 cucu yang sudah lebih dulu. Usut punya usut, keluarga besar Mamah Dedeh ternyata memiliki keturunan kembar. Alhamdulillah, saya ini, ini Billy, anak saya nomor 3. Ini anak yang kedua, melahirkan yang kedua, ini manto saya Nisa. Dan Alhamdulillah, si Kai 2 tahun 8 bulan, kakaknya dia, ini melahirkan anak 3 sekaligus. Ini nomor 1, 2 kilo 2 on waktu lahir. Ini nomor 2, oh ini 1,8, 1,7. Dari bapak, bapak saya sendiri, itu kembar 2 laki-laki 2. Dari ayah, mertua, itu kembar 3 ya, kembar 3 perempuan ya. Ya, 3-3 nya. 3-3 nya perempuan. Jadi ini campuran. Kehadiran 3 cucu ini menjadi penghibur Mamah Dedeh diselah kesibukan mengisi acara di berbagai tempat. Jadwal dakwa yang sudah tersusun sejak setahun lalu memudahkan dirinya untuk berdekatan dengan 3 cucu baru yang diberi nama Alfarezel Abuwari Mahasin, Adre Naila Hafla Seah Mahasin, dan Alfarezi Alrumi Mahasin. Saya yakin, siapapun yang namanya orang tua, pasti berharap. Setiap saat, kita kan selalu berharap. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Dan saya yakin, semoga Allah mengabulkan doa kami, dan semoga semua yang kami harapkan dikabul oleh Allah. Tentu saja, yang terbaik buat kami, bukan yang terbaik kata kami. Karena Allah berpilman, Sesuatu yang kamu katakan jelek buat kamu, boleh jadi buruk buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat mencintai dan menyukainya, boleh jadi buruk buat kamu. Kalau sangat tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Oleh karena itu, saya minta kepada Allah, berikan yang terbaik untuk kami, bukan kata kami. Tentu saja.